Intro Hijab bukan jadi penghalang untuk tetap bergerak dan berolahraga Buktinya beberapa selebriti hijab berikut ini Tetap melakukan aktivitas olahraga dengan pakaian syari Lengkap dengan hijabnya Bahkan ketika melakukan olahraga yang terbilang cukup ekstrim sekalipun Obsesi punya tiga top trending deretan selebriti hijab yang punya hobi ekstrim Lantas siapa saja ke mereka Di deretan ketiga ada dua sibling Siren Sungkar dan Saskia Sungkar Ya sama-sama hijabers ternyata kedua kakak beradik ini sangat menyukai hobi yang terbilang cukup ekstrim Hingga memacu adrenalin yakni berkuda Keduanya pun sempat mengikuti berbagai kompetisi hingga selalu latihan bersama Namun meski punya hobi yang sama Tidak menutup kemungkinan jika keduanya pernah merasakan cenderah saat berkuda Ya Siren dan Saskia pernah bertabrakan hingga terjatuh saat latihan bersama Lantas karena cenderah itu takapokah Saskia dan Siren untuk berkuda lagi Kediatan namanya berkuda udah resikonya tuh jatuh Semoga lo jaga ya Ya seenggaknya berusaha meminimalisir kita ihtiya Supaya gak kering jatuh Alhamdulillah jangan ngapok dong Kakak indahnya juga sempat sakit juga dikharikan Ya iyalah ke planteng banget ya sakit lah Tapi gak aman kok Alhamdulillah gak ada apa-apa Di deretan kedua Umi Pipik Dian Irawati Ya berpakaian syari lengkap dengan cadar dan juga hijabnya Ternyata tak membuat ruang gerak istri dari mendiang Ustadz Jafri Al-Buhari itu pun Jadi terbatas untuk melakukan hobi ekstrimnya bersama jet ski di laut lepas Momen Umi Pipik menunjukkan skillnya yang pro banget bermain jet ski di laut lepas pun Sukses membuat warganya takjub dengan pesona Ratu Youtuber Indonesia itu pun ternyata memiliki hobi yang cukup ekstrim Yakni diving alias menyelami lautan terdalam di laut lepas dengan alat peragas seadanya Bahkan dengan dilengkapi hijab yang selalu menutupi kepalanya Bahkan saking terlihat pronya menyelam dalamnya laut lepas dengan alat seadanya Ria Rijis juga pernah jadi top trending Gegara mengibarkan bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di kedalaman 16 meter Ini hobi Jadi memang dari dulu banget Dari masih tinggal di Batam udah suka berenang Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta Lebih dekat dengan laut yang cukup bersih Di Pulau Seribus itu jadi latihannya disitu dari 2013-an Jadi sampai sekarang masih diterusin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!